Selamat datang di Pustaka Kampus Baiklah, berikut adalah biografi singkat beliau Silsilah Usman bin Affan Usman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah Nama lengkapnya adalah Usman bin Affan bin Abdul Az bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manab Dengan demikian, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manab Ibunya bernama Arwa binti Qurais binti Rabi'ah Keluarga Usman bin Affan Usman bin Affan dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi Al-As dari suku Bani Umayyah Dan ibunya yang bernama Arwa binti Qurais dari Abdusams, kedua suku kaya dan terpandang Qurais di Mekah Usman memiliki satu saudara perempuan, Amina Usman lahir di To'id Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis Selama hidupnya, Usman bin Affan menikah dengan delapan perempuan Dari pernikahannya, beliau dikaruniai sembilan putra dan enam putri Berikut ini istri-istri dan anak beliau Satu, Rukoya binti Rasulullah SAW Darinya, Usman memiliki anak bernama Abdullah yang meninggal pada usia enam tahun Dua, Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW Darinya, Usman tidak memperoleh keturunan Ummu Kulsum wafat pada sembilan hijriah Tiga, Fakhita binti Ghazwan Darinya, Usman memperoleh anak bernama Abdullah yang juga wafat saat masih kecil Empat, Ummu Am binti Jundub Yang memberinya beberapa anak Yaitu Am, Khalid, Abban, Umar, dan Mariam Lima, Fatimah binti Al-Walid Al-Mahzumiyah Yang memberinya tiga orang anak Yaitu Sa'id, Al-Walid, dan Ummu Sa'id Enam, Ummu Al-Banin binti Uyaynah bin Hilf Al-Fajriyah Yang memberinya anak bernama Abdul Malik Namun ia meninggal dunia di usia jini Tujuh, Ramalah binti Sayyibah bin Rabi'ah Yang memberinya anak bernama Aisa Ummu Iban dan Ummu Amr Delapan, Nailah binti Al-Farah Fasha Yang melahirkan Mariam Junior Nailah berasal dari keluarga Nasrani di Kufah Dan diislamkan oleh Aisa Ummu Mu'minin Menikah dengan Usman pada 649 Masehi Saat pemberontak Qom Khawarij berusaha membunuh Usman Nailah yang berusaha merindungi suaminya Tertebas pedang yang menyebabkan jari tangannya terputus Awal pindahnya ke agama Islam Sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah Pada tahun 611 Masehi Beliau mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW Setelah berdiskusi dengan temannya Abu Bakar Beliau memutuskan untuk masuk Islam Dan Abu Bakar membawanya kepada Nabi Muhammad SAW Untuk menyatakan imannya Beliau menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam Mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar dan beberapa lainnya Masuknya ia ke dalam agama Islam Membuat marah sukunya Bani Umayyah Yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad Sahabat Rasulullah SAW Susman bin Afan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW Dan juga Khalifah ketiga dalam Khalifatul Rasidin Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya Dan handal dalam bidang ekonomi namun sangat dermawan Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam Di awal dakwah Islam Ia mendapat julukan Jun Murrain Yang berarti yang memiliki dua cahaya Julukan ini didapat karena Usman telah menikahi putri kedua dan ketiga Dari Rasulullah SAW Yaitu Ruqayah dan Ummu Kulsum Pengangkatan Khalifah Usman bin Afan Setelah wafatnya Umar bin Khattab Sebagai Khalifah kedua Diadakanlah musawarah untuk memilih Khalifah selanjutnya Ada enam orang kandidat Khalifah yang diusulkan Yaitu Ali bin Abi Talib Usman bin Afan Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqas Zubayr bin Awam Dan Talhah bin Ubaidillah Selanjutnya Aburrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqas Zubayr bin Awam Dan Talhah bin Ubaidillah Mengundurkan diri Hingga hanya Usman dan Ali yang tertinggal Suara masyarakat pada saat itu Cenderung memilih Usman bin Afan Menjadi Khalifah ketiga Maka diangkatlah Usman yang berumur 70 tahun Menjadi Khalifah ketiga Dan yang tertua Serta yang pertama dipilih dari beberapa calon Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah Usman bin Afan Menjadi Khalifah di saat pemerintah Islam Telah betul-betul mapan dan terstruktur Administrasi ekonomi dan sosial Usman bin Afan adalah seorang pengusaha cerdas Dan seorang pedagang yang sukses dari masa mudanya Yang berkontribusi besar pada kekaisaran Rashidun Umar bin Khotob telah menetapkan tunjangan Orang-orang dan dengan asumsi kantor Usman bin Afan meningkatkannya sekitar 25% Umar bin Khotob telah menempatkan larangan Penjualan tanah dan pembelian lahan pertanian Di wilayah yang ditaklukan Usman bin Afan mencabut pembatasan ini Mengingat fakta bahwa perdagangan tidak bisa berkembang Beliau juga mengizinkan orang untuk menarik pinjaman Dari berpendaharaan publik Di bawah Umar bin Khotob Telah ditetapkan sebagai kebijakan Bahwa tanah di wilayah yang ditaklukan Tidak boleh didistribusikan di antara para petempur Tetapi tetap menjadi milik dari pemilik sebelumnya Tentara merasa tidak puas dengan keputusan ini Tetapi Umar bin Khotob menekan oposisi dengan tangan yang kuat Usman bin Afan mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Umar bin Khotob Dan ada lebih banyak penaklukan Dan pendapatan dari tanah meningkat secara signifikan Pembunuhan Khalifah Usman bin Afan Pada tanggal 17 Juni 656 Masehi Ketika menemukan gerbang rumah Usman bin Afan Yang dijaga ketat oleh para pendukungnya Para pemberontak Mesir Memanjat dinding belakang dan merayap masuk Meninggalkan para penjaga di gerbang Yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam Para pemberontak memasuki kamarnya dan memukul kepalanya Naila, istri Khalifah Usman bin Afan Melemparkan dirinya ke tubuhnya untuk melindunginya dan mengangkat tangannya untuk membelokkan pedang Jari-jarinya terpotong dan disingkirkan Pukulan berikutnya membunuh Khalifah Usman bin Afan Khalifah Usman bin Afan Khalifah Usman bin Afan meninggal pada tanggal 17 Juni 656 Masehi Di Janat Al-Baki Pemakaman dilaksanakan pada malam hari Karena untuk menghindari para pemberontak Doa pemakaman dipimpin oleh Jabir bin Muta'am Secara sir atau tanpa suara Baik sekian dan terima kasih telah menyaksikan video kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya kawan-kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton